Pesawat Garuda Indonesia dan Batik Air akan melakukan pendaratan bersejarah. Pendaratan itu menandai resmi beroperasinya Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat pada hari, pada tanggal 24 Mei. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan historical landing atau pendaratan bersejarah nanti yang akan dilakukan dari Jakarta menuju Kertajati oleh pesawat Garuda Indonesia dan Batik Air sekaligus menandai penerbangan pertama yang resmi mendarat di Bandara Kertajati. Kementerian Perhubungan memastikan Bandara Kertajati siap melayani penerbangan haji dengan difungsikan sebagai embarkasi antara. Penerbangan haji dari Kertajati dilayani Garuda Indonesia menuju Bandara Soekarno-Hatta-Tangrang kemudian diteruskan dengan penerbangan Saudi Arabian Airlines. Dan saat ini Bandara Kertajati hanya dapat melayani pesawat jenis Airbus A330 karena panjang landasan masih 2.500 meter. Bandara Kertajati diharapkan bisa melayani pesawat lebih besar sejenis Boeing 777 pada tahun depan setelah panjang landasan ditambah menjadi 3.000 meter. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.